Intro Sahabat Kompas.com Pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah haji di tahun 2022 setelah sempat menutup akses ibadah karena pandemi COVID-19. Berdasarkan kerjasama yang dilakukan, Arab Saudi memberikan kuota haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ke Indonesia sebanyak 100.051 jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan, Penentuan kuota haji tahun ini dilakukan secara berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, besaran kuota haji reguler dan khusus sudah ditentukan sejak awal oleh pemerintah Arab Saudi melalui sistem Ehaj Saudi. Hilman menambahkan penentuan kuota pada penyelenggaran ibadah haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini bersifat mandatori atau given dari Kementerian Haji Arab Saudi. Hal ini membuat tidak ada ruang negosiasi dalam penentuan kuota. Pasalnya, tidak ada pembahasan MOU antarmenteri sebagaimana penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Hilman mengatakan penetapan kuota haji dalam suasana pandemi ini baru diterbitkan pada pertengahan April. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas sendiri telah menetapkan Keputusan Menteri Agama KMA No. 405 Tahun 2022 tentang kuota haji Indonesia tahun 1443 Hijriah atau 2022. Yakut menjelaskan, kuota tahun ini diperuntukkan bagi jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji 1441 Hijriah atau 2020 Masehi lalu. Sementara untuk kuota haji khusus terdiri atas 6.664 kuota jemaah haji khusus Tahun 2022 dan 562 kuota petugas haji khusus. Penetapan biaya penyelenggaraan haji juga telah diputuskan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Presiden Jokowi Dodo menerbitkan Kepres No. 5 Tahun 2022 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaat, dan dana efisiensi. Berikut ini daftar BP yang bersumber dari jemaah haji dan petugas haji. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!